Intro Salah satu upaya menekan penyebaran virus corona adalah dengan menerapkan 3M atau menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Namun protokol kesehatan itu masih belum optimal di masyarakat meski razia oleh pihak terkait sudah kerap dilakukan. Seperti yang terlihat di kawasan Pasaraya Padang, Sumatera Barat. Pasaraya Padang merupakan salah satu kawasan teramai di ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kawasan ini sempat menjadi klaster penyebaran virus corona terbesar. Bahkan saat ini kota Padang juga masih berstatus zona merah. Namun demikian hingga saat ini masih banyak warga yang terlihat tidak menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kondisi ini akan semakin terlihat pada siang dan sore hari saat kawasan Pasar ini semakin ramai. Namun di antara banyaknya pelanggaran itu, Doni yang berprofesi sebagai juru parkir di kawasan Pasaraya Barat tetap teguh menerapkan protokol kesehatan. Ia terlihat tidak pernah melepaskan masker saat bekerja, mengatur kendaraan, dan berinteraksi dengan orang lain. Bahkan ia juga selalu menyiagakan hand sanitizer untuk sewaktu-waktu digunakan. Kalau menurut saya itu masih kurang kesadaran dari masyarakat, banyak yang tidak pakai masker. Ya jelas lah, kita berinteraksi sama orang kan. Jadi ada kekhawatiran juga kalau kita pulang ke rumah itu. Kalau pulang ke rumah langsung saya ke kamar mandi, langsung mandi saya itu. Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, pemerintah kota Padang telah menyediakan tempat cuci tangan di berbagai titik. Selain itu, seluruh toko juga diminta menyediakan tempat cuci tangan dan sabun. Namun imbauan itu terlihat juga belum berjalan optimal. Hanya sebagian kecil toko di kawasan Pasaraya Padang yang menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk. Kata gugus tugas penanganan COVID-19 Sumatera Barat hingga selasa 6 Oktober, warga terkonfirmasi positif di kota Padang sudah mencapai 3.640 orang. Dari angka tersebut, 81 orang meninggal, 2.087 orang sembuh, dan sisanya menjalani perawatan dan isolasi. Menekan pertambahan kasus, warga selalu diminta untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Seperti selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Terima kasih telah menonton!